CERITA AYAM JANTAN YANG CERDIK DAN RUBAH YANG LICIK Suatu senja saat matahari mulai tenggelam, seekor ayam jantan terbang ke dahan pohon untuk bertengger. Sebelum dia beristirahat dengan santai, dia mengepakkan sayapnya tiga kali dan berkotok dengan keras. Saat dia akan meletakkan kepalanya di bawah sayapnya, matanya menangkap sesuatu yang berwarna merah dan sekilas hidung yang panjang dari seekor rubah. Sudahkah kamu mendengar berita yang bagus? Teriak sang rubah dengan cara yang sangat menyenangkan dan bersemangat. Kabar apa? Tanya sang ayam jantan dengan tenang, tapi dia merasa sedikit aneh dan sedikit gugup, karena sebenarnya sang ayam takut kepada sang rubah. Keluargamu dan keluarga saya dan semua hewan lainnya telah sepakat untuk melupakan perbedaan mereka dan hidup dalam perdamaian dan persahabatan mulai dari sekarang sampai selamanya. Cobalah pikirkan berita bagus ini. Aku menjadi tidak sabar untuk memuluk kamu. Turunlah ke sini, teman. Jawab rubah dengan senyum liciknya. Bagus sekali, kata sang ayam jantan. Saya sangat senang mendengar berita ini. Tapi sang ayam berbicara sambil menjijitkan kakinya, seolah-olah melihat dan menantikan kedatangan sesuatu dari kejauhan. Apa yang kamu lihat? Tanya sang rubah sedikit cemas. Saya melihat sepasang anjing datang kemari. Mereka pasti telah mendengar kabar baik ini dan... Tapi sang rubah tidak menunggu lebih lama lagi untuk mendengar perkataan sang ayam dan mulai berlali menjauh. Tunggu, teriak sang ayam jantan tersebut. Mengapa engkau lari? Sekarang anjing adalah teman-teman kamu juga. Ya, jawab rubah. Tapi mereka mungkin tidak pernah mendengar berita itu. Selain itu, saya mempunyai tugas yang sangat penting yang hampir saja saya lupakan. Teriak rubah sambil berlari sekencang-kencangnya. Ayam jantan itu tersenyum sambil membenamkan kepalanya kembali ke bawah bulu sayapnya dan tidur. Karena ia telah berhasil memperdaya musuhnya yang sangat licik. Pesan moral cerita ayam jantan adalah orang yang suka menipu akan mudah untuk ditakut-takuti dengan kebohongannya sendiri.